Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku Savana Putri. Nah, kali ini aku ya seperti biasa ya, aku bakal bagiin info mengenai beasiswa buat kalian semua. Tapi kali ini, beasiswanya itu beasiswa untuk mahasiswa ITB atau Institut Teknologi Bandung nih. Jadi buat kalian teman-teman mahasiswa ITB yang sedang mencari-cari beasiswa nih, aku ada 2 rekomendasi beasiswa yang wajib banget kalian daftar. Dan tentunya sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke channel ini biar kalian terus mendapatkan info-info menarik lainnya mengenai beasiswa dari aku. Sebelum mulai ke videonya juga, mohon simak video ini sampai selesai biar kalian jelas dan gak salah paham atas penjelasan dari aku. Oke, kita langsung aja mulai ke videonya nih. Jadi ada 2 beasiswa yang bisa kalian daftar. Beasiswa BNI Early Recruitment Program atau ERP, dan juga yang kedua beasiswa, dan juga yang kedua itu ada beasiswa Syamsiduha Foundation. Nah, aku bakal bahas satu-satu mengenai 2 beasiswa ini, jadi simak video ini sampai selesai. Jadi yang pertama itu ada beasiswa BNI Early Recruitment Program. Nah, sebelum itu aku bakal kasih tau dulu benefit yang bisa kalian dapatkan dari beasiswa ini. Jadi benefit yang kalian dapat ketika kalian daftar beasiswa ini yaitu kalian mendapatkan biaya hidup dan juga biaya untuk membayar UKT. Nah, untuk benefit lainnya yaitu kalian mendapatkan biaya penyelesaian skripsi yang diberikan hanya 1 kali saja. Lalu benefit yang kedua, mendapatkan bantuan biaya pembelian laptop 1 kali selama masa program untuk menunjang perkuliahan per orang dengan menyerahkan bukti pembelian atau kuitansi pembayaran. Nah, untuk spesifikasi laptopnya itu sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak BNI. Lalu untuk benefit yang terakhir yaitu mendapatkan kesempatan pelatihan, magang, atau mengerjakan proyek di BNI. Nah, nanti beasiswa ini akan diberikan selama 2 semester saja khusus untuk mahasiswa ITB, untuk fakultas atau jurusan yang pertama itu khusus untuk jurusan MIPA atau Matematika dan Aktuaria. Lalu yang kedua itu untuk fakultas atau jurusan Teknologi Industri atau Industri. Lalu Sekolah Bisnis dan Manajemen atau Manajemen. Dan yang terakhir, Sekolah Teknologi Elektro dan Informatika atau Teknik Elektro dan Informatika. Nah, jadi ada beberapa S dan GAN nih atau syarat dan ketentuan. Jadi, kalian harus wajib banget denger ini. Jadi, beasiswanya itu bisa aja berakhir apabila kalian tidak bersedia untuk melanjutkan beasiswa setelah menandatangani perjanjian ERP atau program beasiswa ini. Lalu yang kedua, tidak bersedia menandatangani perjanjian peserta trainee ODP setelah menyelesaikan pendidikan. Lalu yang ketiga, tidak dapat mempertahankan IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif setiap semester sekurang-kurangnya 3,25. Lalu melebihi jangka waktu pemberian beasiswa, melibatkan diri baik secara langsung maupun tidak langsung dalam organisasi politik dan atau kegiatan politik praktisi lainnya. Lalu melakukan perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak nama baik dan martabat serta citra BNI. Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, melakukan pekerjaan dengan pihak ketiga, menerima beasiswa dan atau melakukan ikatan dinas dengan pihak lain. Nah yang aku sebutin tadi itu tidak boleh kalian lakuin. Tapi kalau kalian ada salah satu saja yang kalian lakuin, berarti beasiswa itu bisa saja dicabut. Nah sekarang aku bakal jelasin syarat-syaratnya. Nah ada persyaratan khusus dan juga ada berkas yang harus kalian lengkapin. Jadi persyaratannya itu yaitu usia maksimal 22 tahun saat kalian apply pendaftaran ini. Lalu untuk skor TOEFL minimal 500. Lalu yang ketiga, belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama pendidikan hingga masa trainee ODP. Lalu yang keempat, tidak memiliki hubungan darah langsung atau kakak atau adik dengan pegawai bank BNI. Lalu yang kelima, berprestasi akademis dan non-akademis, lalu aktif organisasi dan tidak mengkonsumsi narkoba dan pelanggaran hukum lainnya. Nah itu tadi persyaratan untuk mendaftar beasiswa BNI ini. Lalu kita masuk ke berkas pendaftaran yang perlu kalian lengkapin. Jadi berkas yang harus kalian lengkapin itu, yang pertama ada scan KTP, lalu ada transcript akademik yang ditanda tangani oleh Kaprodi, lalu ada sertifikat TOEFL, lalu cantumkan atau lampirkan piagam atau sertifikat jika ada, lalu sertifikat organisasi dan yang terakhir CV atau kurikulum VT. Lalu syarat lainnya itu IP dan IPK minimal 3,25 dan tidak sedang menerima beasiswa manapun. Nah untuk jangka waktu pendaftarannya itu sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, kalian bisa daftarkan beasiswa ini dengan cara registrasi online melalui akun INA kemahasiswaan ITB. Nah jadi buat yang belum daftar, segera daftar sekarang. Nah sekarang kita masuk ke beasiswa yang kedua. Nah jadi beasiswa yang kedua itu sesuai dengan namanya beasiswa Syamsi Duha Foundation 2021. Jadi buat kalian mahasiswa ITB, kalian juga bisa nih apply di beasiswa ini lumayan banget kan untuk ya nambah-nambah biaya dan ngurangin biaya pendidikan kalian. Jadi kita langsung aja ke benefitnya. Oke jadi benefit untuk beasiswa Syamsi Duha Foundation 2021 ini yaitu biaya hidup. Jadi kalian akan mendapatkan biaya hidup melalui beasiswa ini. Tapi beasiswa ini khusus untuk angkatan 2018 dan juga 2019. Nah jadi buat kalian anak ITB dengan angkatan 2018 dan 2019 bisa banget nih daftar beasiswa ini. Jadi kalian bisa download formulir pendaftarannya itu di website kemahasiswaan ITB. Lalu transkrip nilai dari Prodi. Lalu surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain. Jadi nanti batas pengajuan suratnya itu linknya ada di website kemahasiswaan ITB. Kalian bisa cek sendiri. Lalu fotokopi KTM dan KTP, fotokopi kartu keluarga, rekening listrik terbaru, dan juga halaman depan buku tabungan BNI. Untuk syarat lainnya itu IP dan IPK minimal 2,75. Dan syarat lainnya kalian tidak sedang menerima beasiswa manapun. Dan untuk formulir pendaftarannya diingatkan lagi kalian bisa download di kemahasiswaan ITB atau di website kemahasiswaan ITB. Dan nanti kalian bisa upload di sana dan kalian bisa tanyakan ke bagian kemahasiswaannya. Nah untuk deadline pendaftarannya sendiri itu sampai dengan tanggal 6 Juli 2021. Oke guys jadi itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai beasiswa di Institut Teknologi Bandung yang bisa kalian apply di bulan ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika aku ada salah pengucapan atau salah kata. Intinya aku mohon maaf. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke channel ini. Biar kalian terus mendapatkan info-info menarik lainnya mengenai beasiswa dari aku. Nah kalian juga bisa request video untuk aku bahas ke savannaputri3gmail.com Dan buat kalian semangat, semoga lolos, dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax